Hari ini aku mau berbagi video bagaimana kaki itu indah plus rasa sakit di kaki itu menjadi hilang Nah tentunya kalian penasaran ya Nah buat yang penasaran, kalian tentunya jangan kemana-mana Simak terus video ini sampai habis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Juli M.H Nah kali ini aku akan berbagi video memperindah kaki sekaligus menghilangkan rasa sakit Jadi aku mau cerita ya, jadi kemarin-kemarin itu pas aku upload video tentang bibir Itu ada Mbak Dwi Nurhayati yang merikul ya Bahwa dia itu lagi butuh tips tentang kaki Cuma gak jelas juga sih tentang kakinya itu bagaimana Kaki seorang wanita itu sebenarnya tertutup ya atau ditutupi Tapi kadang kalau misalkan itu terlihat itu akan menambah cantik buat si wanita tersebut Nah ada juga kadang misalkan si wanita itu cantik tapi karena kurang memelihara si kakinya Maka itu juga akan mengganggu daripada penampilan Yang cantik itu biasanya mempunyai tulang simetris, sempurna dan berukuran sedap Namun nih kadang-kadang tidak semua orang ya mendapatkan anugerah seperti itu Namun kita tidak mungkin membentuk atau mengubah kaki kita seperti yang diinginkan, yang bagus gitu Tapi ada beberapa kriteria kaki yang indah lainnya yang mungkin bisa kita wujudkan Kriteria yang indah itu contohnya itu seperti apa? Ya misalkan dengan kita memotong secara rutin untuk menjaga kebersihannya setiap saat ya Ketika kuku-kuku di kaki kita udah menjadi panjang Lebih penting lagi kita gak mungkin deh membiarkan kaki kita menjadi bau Karena kalau itu bau walaupun wanita yang cantik sekalipun pastinya akan risih orang berdekatan dengan yang kakinya bau Ini selain mengganggu pergaulan juga mungkin akan menghambat hubungan antara kita dengan suami istri ya Nah jadi sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya kita harus perhatikan dalam merawat keindahan kaki Nah hal yang pertama Jadi untuk menghindari bau di kaki yang tidak sedap Ini mungkin kita bisa mengupayakan agar tidak memakai sepatu kulit pabrik Kemudian kita harus menghindarkan kaos kaki yang terbuat dari bahan tertentu misalkan nilon Karena ini dapat mengganggu kesehatan kulit sekaligus dia bikin kaki itu menjadi basah yang justru nantinya akan memberikan kesempatan kekuman itu muncul Sehingga bau yang tidak sedap itu nambah Makanya disarankan kalau untuk memakai sepatu ini disarankan memakai yang produk alami atau kulit yang alami Serta kita untuk kaos kaki ini kita bisa memakai bahan yang terbuat dari kartun atau wool Yang kedua kita harus konsultasi dengan dokter apabila kita mengalami gangguan pada kaki Misalkan ada timbunan kotoran atau debu pada kuku Kemudian ada gatel-gatel di antara jari jemari kuku Yang sebenarnya kedua hal tersebut itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap Yang ketiga itu kita harus memberi kesempatan pada kaki itu untuk menghirup udara lebih lama untuk setiap harinya Ini untuk menghindarkan si kaki terhindar dari berbagai penyakit atau kuman Orang muslim atau islam itu tidak diragukan lagi bahwa dengan rajin mengerjakan sholat Kita dapat lebih memelihara kakinya karena otomatis dalam sehari itu lima kali membasu kaki Ini merupakan kebesihan yang untuk kaki yang sebenarnya ini tidak ada tandingannya Nah kemudian yang keempat ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita memotong kuku atau menghaluskan kuku Jadi ketika kita memotong kuku kita harusnya diusahakan dari ujung kuku Ketika kita menggunakan alat penghalus kuku ini seharusnya kita menggarakannya itu dalam satu arah Sehingga ini kuku tidak akan mengalami pecah-pecah Yang aku sampaikan tadi sebenarnya itu perawatan hal mendasar dalam memperindah kaki Kemudian aku seperti janji aku di awal video Yaitu akan mengasihkan ke kalian itu tips bagaimana memperindah kaki Sekaligus menghilangkan rasa sakit di kaki kita Mungkin saja kita rasa sakit akibat kelelahan atau hal-hal yang lain yang menyebabkan kaki kita sakit Jadi kita cuma butuh dua bahan saja yaitu minyak anjelir dan minyak ujen Untuk minyak anjelir 6 tetes Kemudian untuk minyak ujen kita cuma butuh sekitar 5 sendok saja Jadi kedua bahan itu kita campurkan setelah tercampur merata Ini ramuan ini bisa kita gunakan untuk membaluri kedua kaki kita Nah itulah tips dari aku Jadi cukup mudah ya Jadi itu tadi tips dari aku tentang bagaimana memperindah kaki Plus menghilangkan rasa sakit di kaki Semoga tips kali ini bermanfaat Jangan lupa nantikan terus video-video selanjutnya Tentunya akan ada beragam tips lain yang menarik Yang tentunya mungkin kamu inginkan Baik, semoga konten kali ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!